Satu-satunya usaha yang paling baik adalah usaha datang Baik-baiknya usaha, kakak-kakak ini adalah pedagang Apanya semua nabi, pedagang, masyarakat, pedagang, sahabat, pedagang Semuanya pedagang, kabir-kabirin, dari dalam laku, akun juga diterapkan kita bagi manca Allahu 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 Allah Allahu 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 Waqazatika fil buyu'i ikanah yang kecil Begitu juga Waqazatika dan pelajarinlah bagi orang mati naki, muslim mati naki dan perempuan Bagaimana cara dagang menurut Islam Ada aturan mainnya Nabi SAW habis lebih besar usianya itu dari umurnya adalah pedagang Nabi ini orang yang bisnis man, luar biasa saudara Umur 12 tahun Nabi Muhammad sudah mulai berdagang Kemana? Bukan antara rota, bukan ke Madinan, bukan ke Jeddah, tapi ke Syria Ustaz, dia sudah diajak oleh paham yang Apa namanya? Afi Talib, karabatullah wabarakat Masya Allah, sudah diajak Nabi Muhammad SAW Jika pelajari tentang itu cara dagang kita yang baik Bagaimana cara dagang Sehingga akhirnya tidak kita potongi dagang kita dengan memperbaikkan dalam curang Satu-satunya usaha yang paling baik adalah usaha dagang Satu-satunya usaha yang paling baik adalah usaha Supaya baiknya usaha kata Nabi dalam berdagang Makanya semua Nabi berdagang Nabi Rasulullah datang Sahabat datang, semuanya pada datang Takbirin-tabirin datang, itu datang yang paling baik Makanya datang itu sampai-sampai di dalam Al-Dolah pun juga diterapkan kita bagi manusia dalam berdagang Maka wajib bagi orang yang mempunyai laki-laki yang mempunyai orang yang muslim Dia mau pelajari tentang apa yang dijual beli jika dia berdagang pemusaha Kirai Muhammad ibn Hassan rahimahullahu ta'ala alaqusundifu kitab al-fizurki Nah ditanyakan kepada Sayyid Muhammad ibn Hassan rahimahullah s.a.w.t Apa tanyaannya? Alaqusundifu kitab al-fizurki Kenapa kamu tidak apa-apa? Apa-apa kau tidak mau mengarah kitab itu tentang Zuhud? Nah kemudian kalau tidak dijawab oleh Imam Muhammad bin Hassan rahimahullah s.a.w.t Setahu kitab al-fizurkuyu Yang tidak, aku sudah mengharap kita tentang jual beli Yang tentang jual beli menurut Islam Ya, buddhika amatnya Yakni az-zahidu mayatazah 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 razu'an subhati wa makruha fi tijarawati Di dalam tindak itu Bahwa termasuk orang yang Zuhud itu Adalah orang yang bisa menjaga dirinya Daripada perkara-perkara subhati wa makruha Dan juga perkara-perkara yang makruh fi tijarawati Di dalam perdagangan Kalau orang yang Zuhud Ia akan hati-hati Gak mau melakui perbuatan Jahat yang haram Yang subhananya Dilekaikan Dilekaikan Dilekaan 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 Wah sekarang Masya Allah Daya saing ini Luar biasa Persaingan Dalam usaha bisnis Sekarang ini bagaimana? Masya Allah Sudah ada sesuatu Apa saja semuanya Adalah Dilekaan Sayang Jangan lagi datang Jadi ustaz Dilekaan Saingan Gak iya Kalau dikit Masya Allah Jadi ustaz Masya Allah Sekarang Makanya berani Tafil macam-macam Bagaimana cara yang penting Dilekaan Dilekaan Yang penting Masya Allah Kita beda sama ulama dulu Kalau ulama dulu Mas Tuh Mas Tuh Ulama-ulama dulu Mas Tuh Mas Tuh Tertutup Awam terkenal Malu dia Terus jadi kenal Ulama-ulama Wajar Kalau Imam Gozari Gurunya tukang soal sepatu Gurunya Imam Gozari Hujatul Islam Abu Hamil Gurunya Gurunya Tukang soal sepatu Dia tutupin dirinya Masya Allah Cara berpakaian Cara dirinya Itu Masya Allah Ibu ulama dulu Mas Tuh Bukannya Mas Hur Kalau sekarang Mas Hur Yang bisa dikemas hura Apa nanya Gak ada apa Gak ada apa Untuk punya jolah udah kenal Dikit hati yang aneh-aneh Insya Allah Nah Dekat Udah Udah Bahasanya viral Kenapa begitu Nanti Masya Allah Ini waktu tiba Buka 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 Tentu Dikit In Belum lagi bahasnya Ini baru kau mau bicara tentang rakekat-rake Ya Masya Allah Jadi wajib tetap belajarin Mau puasa Wajib Mau sholat Mau haji Mau datang Wajib pelajarin tentang ilmu naga Termasuk tentang Apa namanya Suhud dan lain sebagainya Dan begitu juga Yang wajib untuk mempelajari Tentang Yaitu mempelajari ilmu Tentang bermasyarakat Bagaimana cara kita berhubungan Bagaimana kita Di dalam kehidupan Bermuang-berumatangga Bagaimana kita cara Berketangga dan lain sebagainya Wajib kita mempelajari Dan juga tentang teori Tentang bermusaha Dan setiap orang yang sibuk Atau setiap orang yang Mengerjakan di sayi Dengan sesuatu Dari pada itu semua Semua itu pekerjaan-pekerjaan Yang disebut tadi Yufkarotu alaihi ilmu Difaktukan atas dia Dengan mempelajari ilmu Ya Supaya dia tidak terjelungan Daripada perkara-perkara yang diharapkan Di dalam Wajib dia pelajari Supaya sholatnya bener Supaya kuasanya Bener Supaya hajinya bener Supaya dagangannya bener Kira-kira Supaya bisa bener Tentang kau dapatkan ilmu Bisa kan Sekarang untuk mendapatkan ilmu Tau sedangkan apa? Menuntut ilmu Bagus dengan penuntut ilmu Menuntut ilmu Dengan siapa? Dijarikan Makanya ada pasal Tersendiri Pasal tentang mencari guru Pasal mencari teman Pasal mencari ilmu Ada pasal sendiri Jangan sembarakan Nyari guru Guru Saki kuilnya nyari guru Sekarang gurunya ini Bahu ke Gak lagi dia mau mencari Seperti yang seperti ini Pengajian-pengajian Yang seperti ini Masya Allah Ya? Diajarkan di dalam ini semua Sudah Buat orang yang akan Mengerjakan sesuatu Maka dia Wajib untuk Mempelajari di atas itu semua Supaya Dia terhindar Daripada perkara Yang diharap di dalam Kemudian dan Demikian pula Wajib Mempelajari Atas orang yang Maki-laki Maupun perempuan Dari kawan-kawan Islam itu Mempelajari Tentang ilmu Ahwari Kolbi Yaitu Mempelajari Tentang hal Yewal Hati Dina Ya? Daripada Misalnya apa? Contohnya Supaya kita menjadi Orang yang tawakal Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah